Kelakuan Nikita Mirzani pamer mobil mewah singgung soal orang miskin dikenal belak-belakan Nikita Mirzani kini pamer beli mobil mewah sebaru disebut sindir Bunda Korla perihal orang miskin seperti diketahui belakangan ini Bunda Korla melayangkan sebutan miskin kepada Nikita Mirzani yang menagi uang 100 juta rupiah miliknya dikembalikan gara-gara sindiran Bunda Korla itu publik pun ikut beramai-ramai mencibir wanita yang akrab disapanyai itu orang miskin beli mobil nih bos senggol dong tulis Nikita Mirzani video itu sengaja diunggah Nikita seolah untuk membalas komentar pedas warganet yang ditujukan padanya tak pelak unggah Nikita Mirzani itu pun langsung menuai banyak perhatian publik namun ada satu komentar yang tak kalah mencuri atensi yakni komentar dari sutradara kondang Hanung Bramantio suami Saskia Adyameka itu mengatakan kalau mobil mewah yang diantar ke rumah Nikita adalah properti syuting alih-alih marah Nikita justru turut tertawa dengan komentar Hanung Bramantio tersebut nah ini dia properti syuting gue dateng emoji tertawa ujar Hanung Bramantio wkwk swe banget Mas Hanung emoji tertawa saud Nikita Mirzani namun warganet langsung menuai curiga jika mobil tersebut memanglah bukan milik Nikita melainkan hanya properti syuting proyek film baru yang kabarnya sedang digarap bersama selain itu ada pula yang meledek Nikita Mirzani membeli mobil baru tersebut dengan uang DP 100 juta rupiah yang ia minta dari Bunda Korla 100 jutanya ternyata buat DP ya tulis netizen itu dipinjemin guys nanti juga dibalikin lagi ke delernya seru netizen lain et Nikita Mirzani mawardi 172 beneran syai cuma properti syuting liatin dong STNKnya biar makin yakin netizen ucap netizen oh pantesan 100 juta dipinta lagi mungkin buat DP atau buat tambahan beli mobil ini kasian katanya orang kaya ternyata Miss Queen Hicks timpal netizen lain seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani sempat mengejam akan melaporkan Bunda Korla ke polisi pria luang tersebut diam-diam ternyata Bunda Korla telah mengembalikan uang Nikita Mirzani sejumlah 100 juta rupiah Bunda Korla menyebutkan inilah alasan Nikita Mirzani tak lagi berkoar-koar tentang uang 100 juta rupiah itu makanya dia diam udah dikembalikan duitnya makanya dia bungkam jelasnya karena banyak fans yang menyarankan dirinya kembalikan uang tersebut jadi alasan Bunda Korla akhirnya tak lagi keras kepala padahal sebelumnya Bunda Korla tak mau mengembalikan uang tersebut dua hari teriak-teriak dia langsung Bunda kirim semua anak-anak Bunda bilang kembalikan saja uangnya ya udah Bunda kembalikan aja percuma gak halal duitnya haram ungkapnya bahkan Bunda Korla juga menyendiri Nikita Mirzani dengan sebutan miskin makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang jangan sok ngasih ngasih challenge kalau miskin miskin aja gak usah belagu-belagu tuturnya selamat menikmati ya ini perkataan Nikita Mirzani hingga dipolisikan Tengku Sang Sabela berawal dari live streaming ini perkataan Nikita Mirzani hingga dipolisikan Tengku Sang Sabela berawal dari live streaming mengungkap penyebab selebritas Nikita Mirzani dilaporkan atas kasus penjemaran nama baik oleh Tengku Sang Sabela Pembes Tengku Noyudo mengatakan hal itu berawal saat Nikita Mirzani melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial Instagram dalam pembicaraannya Nikita diduga berbicara soal perempuan bertato pemakai narkoba melakukan live streaming sambil menyebutkan ciri-ciri yang ada pada korban seperti wanita bertato pemakai narkoba ujar kombes Tengku Noyudo selain itu Nikita juga diduga menyebarkan nomor ponsel Tengku Sang Sabela yang membuatnya merasa dirugikan sehingga korban mendapat banyak pesan masuk dari kejadian tersebut lanjut Tengku Noyudo tidak hanya itu Kabinet Umas Polda Metro Jaya juga menembahkan dalam live Instagramnya Nikita Mirzani menyebut Sang Sabela dipecat dari sahabat polisi Indonesia kemudian disebutkan juga bahwa korban adalah pecatan sahabat polisi Indonesia atau SPI Tutur Kombes Tengku Noyudo tak terima dengan perkataan Nikita Mirzani Sang Sabela lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan diberitakan kompas.tv sebelumnya Nikita Mirzani kembali berurusan dengan hukum Kali ini setelah dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Tengku Sang Sabela Lewat unggahnya di Instagram at Sang Sabela Tengku memperlihatkan surat laporan yang dilayangkan untuk Nikita Mirzani Dalam laporan yang disebut Sang Sabela menyayangkan Nikita Mirzani dengan Pasal 27 Ayat 3 Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Belum lama ini Nikita sempat menjalani proses pengadilan atas kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra Namun setelah beberapa kali persidangan Hakim memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton